Halo semua, kita bertemu lagi di video bagian kedua dari seri biografi Paus Katolik. Kali ini kita akan membahas Paus ke-21 sampai ke-40. Tentu saja banyak hal menarik yang akan kita ketahui, seperti ternyata Paus ke-36 merupakan Paus pertama yang tidak diberi gelar Santo. Kok bisa ya? Yuk langsung kita bahas bersama. PAUS FABIANUS Santo Cornelius menggantikan Paus Fabianus dari tahun 251 sampai 253 Masehi. Beliau merupakan warga Roma asli, dan masa kepemimpinannya mendapat tekanan hebat dari Kaisar Desius yang menganggap lebih baik punya Kaisar saingan daripada seorang uskup di Roma. Setelah persekusi sedikit meredah, muncul polemik tentang penerimaan kembali umat-periman yang sempat murtad. Sebagian uskup kemudian mengeluarkan kebijakan memberikan semacam sertifikat yang berisi keterangan telah kembali lagi ke gereja tanpa melaksanakan pengakuan dosa dan penitensi. Praktik ini kemudian dilarang oleh Paus Fabianus dan didukung oleh Santo Ciprianus, uskup dari Kartagu, Afrika Utara. Seharusnya yang diutamakan adalah tindakan pengakuan dosa dan melaksanakan penitensi, bukan sertifikat yang rentan dijual belikan. Santo Cornelius sendiri akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sentum Sele, yang sekarang dikenal dengan nama Sisita Veika, dan menjadi martir di sana. Sekarang beliau diperingati setiap 16 September. Setelah Paus Cornelius wafat pada tahun 253 Masehi, Santo Lucius terpilih menjadi Paus sampai wafat tahun 254 Masehi. Ayahnya bernama Porfirius, seorang warga Romawi. Pada awalnya, Paus Lucius tidak dapat memasuki kota Roma karena Kaisar Trebonianus Galus yang menganiaya Paus Cornelius masih berkuasa. Baru setelah kematian sang Kaisar, Paus Lucius bisa tinggal di Roma. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Kaisar yang baru, yaitu Valerianus, kembali menganiaya umat Kristen. Disebutkan Paus Lucius wafat di pancung, meskipun catatan ini disebut kurang akurat. Sekarang, Santo Lucius diperingati setiap 4 Maret. Santo Stefanus I terpilih pada tahun 254 sampai wafatnya pada tahun 257 Masehi. Santo Stefanus I meneruskan kebijakan Paus Cornelius dan Santo Cyprianus dari Kartagu yang melarang penerbitan sertifikat obat bagi umat yang murtad. Namun setelah Santo Cyprianus menerapkan kebijakan yang lebih keras, yakni berupa baptis ulang bagi umat yang murtad, muncullah perpecahan di antara keduanya. Karena menurut Paus Stefanus I, baptis mereka tetap valid dan yang dibutuhkan hanyalah sakramen pertobatan. Paus Stefanus I akhirnya juga mengalami pengasingan seperti pendahulunya dan dimakamkan di kompleks pemakaman atau katakombe Kalistus. Pestanya diperingati setiap 2 Agustus. Santo Cyprianus II dipercaya merupakan seorang keturunan Yunani, meskipun beberapa orang meragukannya. Beliau menjadi uskup Roma mulai dari tahun 257 sampai 258 Masehi. Paus Cyprianus II mewarisi konflik antara Santo Stefanus I dan Santo Cyprianus dari Kartago. Namun beliau tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan Santo Cyprianus. Paus Cyprianus II juga menjadi korban dari Kaisar Valerianus. Beliau ditangkap saat mengajar umat di katakombe Pretekstatus. Kompleks pemakaman ini menjadi tempat pelindungan setelah kompleks katakombe Kalistus dirasa sudah tidak aman lagi. Jadi di masa penganiayaan, umat Kristen di Roma beribadah di pemakaman atau katakombe untuk menghindari penangkapan. Penangkapan Sang Paus kemudian diikuti dengan penangkapan Santo Laurentius. Tentu kalian tidak asingkan dengan kisahnya, yaitu seorang diakon martir yang dipercaya oleh Paus Cyprianus II untuk mengamankan harta kerja dengan cara dibagikan kepada umat daripada diserahkan kepada Kaisar. Paus Cyprianus II sekarang diperingati setiap 6 Agustus. Santo Dionisius terpilih satu tahun setelah bafatnya Paus Cyprianus II. Hal ini terjadi karena selama masa penganiayaan oleh Kaisar Valerianus, umat Kristen di Roma belum sempat memilih uskup yang baru. Setelah Sang Kaisar disibukan dengan peperangan menghadapi bangsa Persia, akhirnya terpilihlah Dionisius sebagai uskup Roma atau Paus yang baru dan bertahta dari tahun 259 sampai 268 Masehi. Masa pengembalaannya berlangsung sangat damai karena setelah Kaisar Valerianus tewas, anaknya Galienus terlalu lemah dan istrinya Salonina diduga juga seorang Kristen. Maka dari itu, Kaisar yang baru ini mengeluarkan dekret toleransi dan mengembalikan beberapa properti gereja. Paus Dionisius kemudian menghadapi tantangan dari Paulus dari Samusata, seorang uskup Antioquia, yang mengajarkan jika Yesus bukanlah Tuhan. Untungnya, uskup-uskup di Asia berhasil memadamkan ajaran tersebut. Santo Dionisius meninggal sehari setelah Natal dan pestanya diperingati setiap 26 Desember. Santo Felix yang pertama bertahta mulai dari tahun 269 sampai 274 Masehi. Pada masa ini, umat Kristen masih menikmati masa-masa damai. Bahkan Kaisar Aurelianus membantu Paus Felix yang pertama mengusir Paulus dari Samusata sehingga uskup Demetrianus dapat mengembalakan umat di Antioquia. Disebut-sebut, Paus Felix yang pertama wafat sebagai martir. Namun hal ini dianggap tidak akurat. Beliau dimakamkan di kompleks Katakombe Kalistus dan diperingati setiap tanggal 30 Mei. Santo Eustisianus terpilih menjadi Paus mulai dari tahun 275 sampai 283 Masehi. Tidak banyak yang dapat dikisahkan dari Paus Eustisianus ini. Beliau disebutkan membuat aturan jika para martir harus diguburkan mengenakan dalmatik berwarna ungu. Beliau sendiri dikabarkan memimpin penguburan 324 martir selama berkuasa. Meskipun sering disebut meninggal sebagai martir, namun catatan ini masih diragukan kebenarannya. Sekarang, Paus Eustisianus diperingati setiap 8 Desember. Santo Cayus sering disebut-sebut merupakan saudara dari Kaisar Diokletianus yang kejam. namun sisila ini masih perlu diselidiki. Beliau terpilih menjadi Uskup Roma mulai dari tahun 283 sampai 296 Masehi. Beliau mengeluarkan aturan jika sebelum menjadi Uskup orang tersebut harus menjalankan tabisan minor dan mayor terlebih dahulu seperti menjadi penjaga pintu atau Ostiarius sampai kemudian yang terakhir harus menjadi seorang imam. Paus Cayus disebut-sebut meninggal saat penganiayaan Kaisar Diokletianus yang kejam. Namun hal ini sebenarnya kurang tepat karena penganiayaan tersebut terjadi setelah enam tahun wafatnya sang Paus. Sekarang, Santo Cayus diperingati setiap 22 April. Santo Marcellinus bertahta mulai dari tahun 296 sampai 304 Masehi dan beliau menyaksikan periode penganiayaan terkejam umat Kristen di Kekaisaran Romawi. Awalnya Kaisar Diokletianus cukup keleran menghadapi orang Kristen karena pengaruh sang istri dan anaknya. Namun masa damai yang panjang membuat umat Kristen berkembang pesat dan dianggap sebagai ancaman bagi para pengikut pagan Romawi. Karena pengaruh para pejabat Kaisar Diokletianus mulai melakukan penganiayaan. Dia merampas properti gereja menghancurkan buku-buku dan menganiaya umat. Bahkan komplek kata Kombe Kalistus tempat para uskup atau para paus dimakamkan sempat menjadi target penghancuran. Namun berhasil diselamatkan dengan cara memblokade pintu masuk makam. Paus Masa Lenus sendiri akhirnya wafat sebagai martir dengan cara dipancung dan tubuhnya dibiarkan di jalan selama 26 hari. Sampai pada akhirnya seorang imam berani menguburkan sinasahnya. Pestanya diperingati setiap tanggal 26 April. Masa penganeayaan yang kejam membuat tahta uskup di Roma kosong selama 4 tahun. Setelah kaisar Diocletianus mati Santo Marcelus terpilih menggantikan paus Marcelinus dari tahun 308 sampai 309 Masehi. Masa penganeayaan memang telah meredah namun keadaan umat porak-poranda. Beliau mendapatkan tantangan yang sama seperti paus yang ke-21 yaitu Santo Cornelius yang saat itu juga menghadapi iman yang melemah. Keputusan yang diambil pun sama seperti Santo Cornelius namun sayangnya hal ini menimbulkan huru hara dan kaisar Maxentius menganggap biang kerok huru hara ini adalah keputusan dari paus Marcelus yang pertama sehingga beliau kemudian diasingkan sampai meninggal. Sekarang Santo Marcelus yang pertama diperingati setiap tanggal 16 Januari Sebelum kita lanjutkan daftar paus ke-31 sampai 40 jangan lupa untuk klik subscribe like komen dan share dan jika ingin membantu pengembangan channel ini kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks sant 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 eusebius merupakan seorang pastor yunani yang terpilih sebagai paus di tahun 309 masehi beliau masih belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh paus Marcelus yang pertama bahkan sampai muncul seorang antipaus yang bernama Heraklius keberadaan dua paus ini dianggap dapat mengganggu keamanan publik maka paus eusebius dan antipaus Heraklius kemudian diasingkan oleh kaisar Maxentius ke pulau Sicilia paus eusebius kemudian meninggal di tahun yang sama dan diperingati setiap tanggal 26 September pengasingan dua paus sebelumnya membuat umat Kristen di Roma mengalami kesulitan dalam memilih uskub yang baru sampai pada akhirnya Santo Militiades terpilih menjadi uskub Roma atau paus mulai dari tahun 311 sampai 314 Masehi paus Militiades kemudian menyaksikan peristiwa bersejarah yang akan menjadi titik balik umat Kristen di kekaisaran Romawi yaitu terpilihnya Konstantinus sebagai kaisar yang baru yang menggulingkan kaisar Maxentius kita kemudian mengenalnya sebagai kaisar Konstantinus yang agung meskipun belum dibaptis menjadi Kristen sebelum menjadi kaisar Konstantinus disebut-sebut melihat tanda salib di langit dan kemudian menggunakannya sebagai panci-panci peperangan yang akhirnya membawa kemenangan melawan kaisar Maxentius setelah menjadi kaisar salah satu keputusan penting dari kaisar Konstantinus adalah mengeluarkan dekret Milan yang membawa kedamaian pada umat Kristen kemudian Fausta istri kaisar Konstantinus menghadiahkan istana lateran kepada Paus Militiades yang selanjutnya diubah menjadi basilika pertama dan tertua gereja katolik jadi basilika pertama itu bukan basilika Santo Petrus tetapi basilika Santo Ioannes di lateran lanjut lagi kemudian Paus Militiades meninggal dalam damai dan merupakan Paus terakhir yang dimakamkan di kompleks katakombe Kalistus beliau kemudian diperingati setiap tanggal 10 Desember Santo Silvester yang pertama menggantikan Paus Militiades dari tahun 314 sampai 335 Masehi beliau ditabiskan menjadi imam oleh Paus Marcellinus beliau yang membaptis kaisar Konstantinus dan memulai pembangunan Basilika Santo Petrus di masa ini muncul bidah Arianisme yang diajarkan oleh Arius dari Alexandria pasti kita tidak asingkan dengan ajarannya nah untuk melawan hal ini Paus Silvester yang pertama kemudian melaksanakan konsili Nikea pada tahun 325 Masehi yang salah satu hasilnya adalah rumusan awal dari Syahadat Nikea Konstantinopel atau Syahadat Panjang Peringatan Santo Silvester yang pertama diadakan setiap tanggal 31 Desember Ya tidak salah kok Paus pengganti Paus Silvester yang pertama bernama Santo Marcus Paus Marcus bertahta selama 11 bulan mulai dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 336 Masehi Paus Marcus mengeluarkan dekrit jika Paus baru yang terpilih harus ditabiskan oleh Uskup Ostia Keuskupan Ostia sendiri merupakan sebuah keuskupan suburban dari keuskupan Roma Sekarang keuskupan ini digabungkan dengan keuskupan Roma dan berstatus paroki Paus Marcus juga memulai tradisi jika seorang uskup agung harus mendapatkan talium atau semacam selkupi dari Papa Paus sebelum dapat menjalankan tugas pengembalaannya Beliau kemudian meninggal dan dimakamkan di Katakombe Santa Barbina dan kemudian dipindahkan ke Basilika San Marco Evangelista Al-Kompidoglio Sekarang beliau diperingati setiap 7 Oktober Santo Julius yang pertama terpilih menjadi Bapak Paus mulai dari tahun 337 sampai 352 Masehi Beliau masih menghadapi bidah Arianisme terutama di bagian timur kekaisan Romawi Sisa-sisa dari Arianisme inilah konon nanti akan melahirkan agama Islam Nah masalah ini semakin pelik ya karena berhasil mempengaruhi anggota keluarga kaisar yang tinggal di wilayah timur salah satu yang terpengaruh adalah anak kaisar Konstantinus yaitu Konstantius yang kedua Paus Julius yang pertama berusaha mendamaikan dan mempersatukan kembali umat namun sayangnya gagal beliau kemudian diperingati setiap tanggal 12 April Liberius menggantikan Santo Julius yang pertama mulai dari tahun 352 sampai 366 Masihi ya Paus Liberius merupakan Paus pertama yang tidak mendapatkan gelar Santo atau orang suci mengapa hal ini diduga karena komprominya dalam menghadapi kaisar Konstantius kedua yang menganut semi Arianisme setelah kematian kaisar Konstantius yang kedua menjadi penguasa tunggal kekaisan Romawi jadi sistem kekaisan Romawi itu seperti ada dua kaisar nah kemudian di masa kekuasaannya ini sang kaisar sering memasakkan perintahnya bahkan salah satu perkataan yang terkenal adalah perintahku adalah hukum gereja awalnya Paus Liberius menolak keinginan Konstantius yang kedua tapi akhirnya kemudian dibuang ke Trakia suatu wilayah di Yunani karena kelemahannya itu Paus Liberius akhirnya berkompromi agar bisa kembali ke Roma meskipun demikian akhirnya beliau menyesali hal tersebut di akhir masa pengembalaannya beliau menyaksikan naik tahtanya kaisar Julianus yang murtad dan membenci semua orang Kristen Paus Liberius meninggal di bulan April tahun 366 Santo Damasus yang pertama berasal dari Spanyol dan menjadi Bapak Paus dari tahun 366 sampai 384 Masehi saat terpilih sebagian uskup menolaknya dan malah memilih seorang antipaus yang bernama Ursinus Ursinus ini kemudian diasingkan oleh kaisar Valentianus seorang kaisar yang menggantikan kaisar Julius yang murtad dan terbunuh saat melawan bangsa Persia dan kaisar Jovianus yang hanya berkuasa selama 7 bulan saja pada masa pengembalaannya masalah areanisme belum selesai malah muncul bidah yang baru lagi yaitu ajaran uskup Macedonius yang pertama dari Konstantinopel yang mengajarkan jika roh kudus bukanlah Allah dan ajaran uskup Apolonearis dari Laodikia yang menolak Yesus memiliki pikiran manusia namun nanti pada akhirnya masalah areanisme ini selesai saat Konstantinopel pada tahun 381 Masehi Paus Damasus juga menerbitkan kanon kitab suci yang dikenal sebagai Vulgata isinya tidak berbeda dengan alkitab katolik sekarang ini jadi sebelum distandarisasi oleh gereja alkitab itu isinya bervariasi antar daerah bahkan antar jemaat Santo Damasus diperingati setiap tanggal 11 Desember Santo Sirisius menggantikan Paus Damasus yang pertama dari tahun 384 sampai 399 Masehi beliau ditabiskan menjadi diakon saat pemerintahan Paus Liberius salah satu kebijakannya adalah para pengut areanisme tidak perlu dibaptis ulang setelah bertobat jadi dari dahulu kebiasaan baptis ulang itu ditolak oleh gereja selama proses pembaptisannya benar di masa ini pula gereja menghadapi ajaran seorang petapa bernama Jovinianus yang mengajarkan kehidupan sebagai biarawan itu tidak ada gunanya dan kemudian dikutuk dalam sinode pada tahun 390 Masehi salah satu peninggalan Paus Sirisius adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok beliau kemudian dihormati setiap tanggal 28 November Santo Anastasius yang pertama menjadi Uskup Roma mulai dari tahun 399 sampai 401 Masehi pada masa ini gereja berhadapan dengan populernya karya-karya Origenes Origenes sendiri merupakan seorang cendikawan gereja yang meninggal sekitar satu setengah abad sebelumnya nah meskipun sempat dianggap sebagai pemikir hebat namun sayangnya pada akhirnya ajaran Origenes mulai menyimpang dari ajaran gereja yang utama maka dari itu Paus Anastasius yang pertama melarang buku-buku karya Origenes dan hal ini didukung oleh Kaisar selain itu Paus Anastasius harus menghadapi bidah donatisme yang berkembang di Afrika Utara terutama di kalangan bangsa Berber dalam kalender gereja Santo Anastasius diperingati setiap 16 Desember Santo Inosensius yang pertama menggantikan Paus Anastasius mulai dari tahun 401 sampai 417 Masehi pada masa ini kota Roma mengalami penjaraan yang dilakukan oleh bangsa Visigot untungnya Paus Inosensius berhasil mengungsi Keravena di utara yang saat itu menjadi ibu kota sementara kekayasan Romawi yang menggantikan Milan setelah peristiwa ini meredah Paus Inosensius kembali ke rumah kemudian Paus Inosensius yang pertama menghadapi bidah Pelagianisme yang mengajarkan tentang hanya karena kendak bebasnya manusia dapat selamat dari dosa salah satu peninggalan Santo Inosensius yang pertama adalah gereja San Vitale yang masih berdiri saat ini beliau kemudian diperingati setiap tanggal 12 Maret nah itu dia riwayat Bapak Paus dari Paus ke-21 sampai ke-40 ternyata tidak semua Paus di masa-masa awal adalah seorang Santo atau orang suci ya semoga tidak bosan dengan seri biografi ini masih ada 12 bagian lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sampai jumpa lagi di video bagian yang ketiga salam